Intro Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Antum sebagai penanya dan juga jamaah yang ada disini Ini pertanyaan bagus sekali, ada tiga pertanyaannya Poin yang pertama adalah menanyakan tentang Dimana hadis Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki Dan itu tegas Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut Dan saat ini banyak orang-orang kelapa online yang dia tidak punya barangnya Namun mereka bisa menjual Di sisi lain ada yang disebut dengan samsaroh Solusinya adalah samsaroh Samsaroh itu adalah perantara Maknanya perantara, pelakunya disebut dengan Simsan Samsaroh yang sesuai syariat Islam di dunia online Syaratnya sederhana Ketika Antum ingin menjualkan produk orang lain Maka Antum harus minta izin dulu Minta izin kepada pemilik produk Kalau bahasa sekarang itu seller Marketing Itu solusi yang paling afdol Karena Rasulullah SAW dahulu Ketika beliau berdagang Beliau tidak punya barangnya Yang punya barang adalah Siti Khadijah Dan Siti Khadijah beserta keluarganya mengizinkan Rasulullah untuk menjualkan barangnya Maka Rasulullah meminta izin dulu atau setelah diizinkan Dan ini solusi Karena akat yang tidak boleh terhadap Latabi Malaysia Indaka Itu kalau akatnya jual beli Bukan akat perantara Kalau akat perantara itu Kita menempatkan sebagai penjual Kita kepanjang tangangan Sebagai penjual Kita wakalah sebagai penjual Itu samsaroh Tapi kalau Latabi Malaysia Indaka Ini tidak Kita sebagai pembeli Misalkan Saya membeli dari Antum Sudah bayar Tapi barang itu belum saya miliki Atau belum diserah terimakan Belum kobet Lalu saya perjualkan lagi ke tempat orang lain Ini pun tidak boleh Walaupun sudah transaksi Saya sudah membayar Tidak boleh Harus saya terima dulu Konsep koidahnya seperti itu Saya harus pastikan barang itu benar-benar Sesuai dengan spek yang saya beli Baru saya jual lagi Apalagi Kita main comot di Lapak-lapak orang lain Yang biasanya mereka sudah menyambilkan harga Kita tidak minta izin Terus kita tampilkan di website kita Atau di lapak kita Lalu ada orang beli Baru kita transaksi kepada pemilik barang Ini yang salah Ini yang tidak boleh Yang boleh adalah Ketika kita minta izin dulu kepada pemilik lapak Pemilik barang Untuk menjualkan produknya Bisa disebut dengan affiliate market Biasanya disebut dengan itu Dan ini boleh Tidak ada masalah Mau itu nanti keuntungannya Kita mengambil keuntungan sendiri Dari harga yang dijual Harga pokoknya Ketika pemilik barang Misalkan Misalkan jual madu Harganya 100 ribu Yaudah ini Antum jual 100 ribu Terserah keuntungan diambil sendiri Antum mau menentukan sendiri Mau dijual 200 boleh Mau dijual 150 boleh Tidak ada masalah Yang penting keduanya seling riddle Atau dari 100 ribu Pemilik madu tadi Itu memberikan fee Kalau Antum bisa menjualkan produk madu ini Satu Dapat 10% Atau dapat 10 ribu rupiah Ini pun tidak ada masalah Namanya Samsara Terima kasih telah menonton